Namaste Meredos, welcome to Thai Ups, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India. Apakah kamu suka baca buku? Di Indonesia sendiri, buku novel cukup populer. Karena itu, hari ini Thai Ups mau kasih beberapa rekomendasi buku karya penulis India buat kamu. Ada banyak buku India yang terkenal lho. Buku-buku ini juga sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris ataupun Indonesia. Jadi, kamu bisa baca buku-bukunya. Yang pertama, ada The White Tiger karya Arafin Adiga. Novel debut ini dipublikasikan pada tahun 2008 dan memenangkan Booker Prize di tahun yang sama. The White Tiger bercerita tentang seorang laki-laki muda bernama Balram yang berasal dari desa yang miskin dan putus sekolah. Hingga akhirnya, ia menjadi milioner yang sukses. Novel ini berisi satir tentang kehidupan seorang pemuda di India yang dijuluki si Harimau Putih. Buku ini menghibur, namun juga penuh motivasi. Kalau kamu ingin jadi seorang entrepreneur, kamu harus baca buku ini. Nah, selanjutnya, kalau kamu suka serial Mahabharata, kamu bisa baca The Palace of Illusions karya Citra Banerjee di Fakharuni. Novel ini adalah sebuah retelling dari kisah Mahabharata yang diceritakan dari sudut pandang pancali, istri para pandawa. Novel ini seakan memberikan nyawa yang baru pada kisah Mahabharata. Novel ini bisa jadi hiburan kamu yang suka cerita fantasi sejarah nih. Yang ketiga, kalau kamu suka kisah keluarga yang menyentuh, kamu bisa baca The God of Small Things karya Arundhati Roy. Kelebihan buku ini adalah penulisannya indah dan menarik. Karena itu, buku ini menyenangkan untuk dibaca. Selain itu, pendalaman karakternya pun baik, sehingga kita bisa mengerti para tokohnya. Buku ini menceritakan tentang dua anak kembar, Rahel dan Estappen. Dengan kepolosan anak-anak, mereka menciptakan dunianya sendiri di tengah keluarga yang hancur. Novel ini akan membuka pandanganmu tentang dunia dan membuat kamu merenungkan hidup. Lanjut, yang keempat, ada buku Milk and Honey karya Rupi Kawur untuk kamu yang suka buku puisi. Eits, jangan dulu berpikir kalau puisi itu membosanku. Buku puisi karya Rupi Kawur ini berbeda. Meskipun berkebangsaan Kanada, Rupi Kawur lahir di Punjab, India pada tahun 1992. Sebagai penulis Asia kontemporer, Rupi menulis puisi tentang perempuan. Gaya penulisannya mudah dimengerti dan menyentuh. Bila kamu seorang perempuan, kamu akan merasa dimengerti oleh puisi-puisinya dalam buku Milk and Honey. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Gramedia loh. Yang terakhir, ada buku A Fine Balance karya Rohinton Mistri. Novel ini berlatar di tahun 1975. India sedang dalam keadaan darurat. Empat orang asing bertemu di satu apartemen, membagi kehidupan mereka bersama dengan masa depan yang tak pasti. Novel ini banyak mengajarkan pembacanya tentang kehidupan. Lewat keadaan yang tidak mengenakan, keempat orang asing di buku ini harus berjuang dengan menopang satu sama lain. Menarik bukan? Novel ini membuat banyak pembacanya terharu. Selain itu, novel ini juga punya alur cerita yang menarik. Sehingga kamu akan terhanyut dalam ceritanya sampai akhir. Sedikit fun fact buat kamu, ternyata harga buku di India jauh lebih murah dari di Indonesia loh. Tapi tenang aja, kamu juga bisa menemukan buku-buku yang murah di Indonesia. Contohnya dengan berlangganan Gramedia Digital, mencari bukunya di aplikasi iPusnas, maupun membeli buku second. Buku bajakan tidak bisa jadi pilihan ya, Meredos, karena kita pun harus menghargai penulisnya dengan membeli buku original. Nah, buku mana nih yang ingin kamu baca duluan? Tulis di kolom komen di bawah ya. Sampai situ dulu video hari ini. Kabi Alvida Nakena. Pir bilenge! Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih